Aku merasa tidak enak ke badan. Oh astaga, hari ini Carrie C.B.S. akan diservis. Apa kalian bisa menanganinya para mekanik? Ya! Ah, iya! Ah, iya! Oh! Semuanya baik-baik saja. Ha? Suara berisik apa itu? Tidak apa-apa hijau. Aku merasa sedikit lebih baik. Sepertinya para mekanik sudah bisa mengatasi semuanya. Kerja bagus semuanya. Bisa kau tolong berikan aku kunci pasnya, Biru? Ini bukan kunci pas, Biru. Ini sendok kayu. Kedengarannya seperti bayi truk. Aku ingin tahu ada apa dengan mereka. Aha, magnet di tanganku. Mempersembahkan elektromagnet Wilbur T. Weasel terbaru. Oh, bagaimana cara aku mematikannya? Oh, tidak. Tuan Weasel berpasalah dengan magnetnya. Semuanya baik-baik saja, Gekko. Jika kau bisa mematikan dayanya dengan memutar baut itu. Biru, hentikan. Magnetnya menarik segala sesuatu yang terbuat dari logam. Oh, tidak. Para mekanik. Aku tahu, Ibu Daur ulang. Aku harus mematikan dayanya. Tapi aku tidak bisa menggunakan alat logam. Tentu saja. Sendok kayu. Tidak apa-apa, teman. Aku akan segera membebaskanmu dengan peralatan yang terbuat dari sendok kayu. Wah, itu tidak akan berhasil. Apa semuanya baik-baik saja? Oh, bagus. Sampai jumpa lagi untuk petualang lainnya di bengkel Gekko. Daaah. Ini hari yang sangat indah. Oh, coba lihat. Benda apa itu? Wow. Dengan balon besar ini, mereka akan menemukan garasiku dari jarak bermil-mil jauhnya. Hah? Siapa itu ya, kira-kira? Aku sibuk. Max? Tambah angin untuk banmu? Oh, baiklah. Tunggu. Tuan Weasel bukannya memasukkan angin dalam bannya Max. Dia malah menggunakan helium untuk balon. Itu artinya... Jangan panik, Max. Aku datang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Memangnya apa salahku? Jangan panik, Max. Aku akan pikirkan sesuatu. Max, jika aku mengeluarkan sedikit angin dari bannya, kita akan meluncur seperti balon. Nah, itu dia. Arahkan ke bengkel. Sudah selesai, Max. Bagus seperti baru. Arahkan ku tunjukkan pada Giko. Begitu balon iklanku selesai. Halo, Bobby. Astaga. Ayo kita ganti bumper tua itu. Baiklah, para mekanik. Bisa tolong lepaskan bumpernya. Hati-hati, ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati, para mekanik. Kita harus bekerja sama. Terima kasih, hijau. Wow, astaga. Kalian harus menyelesaikan perbaikannya sendiri, para mekanik. Hati-hati, hijau. Ah, Phil. Terima kasih hijau. Oh, para mekanik. Kalian harus bekerja sama. Oh, kerja bagus para mekanik. Kerja sama tim itu bagus, kan? Semua selesai, Bobby. Tangkapan bagus, hijau. Kerja bagus para mekanik. Oh, obeng berputar. Kedengarannya ada yang sedih. Oh, lihat. Itu Max si truk monster dan adik perempuannya, Molly. Ayo kita coba membantu. Halo, Max. Halo, Molly. Ah, bundarannya perlu dilonggarkan. Jangan khawatir, Molly. Kami akan memutarnya kembali. Lihat, itu keluarga truk. Halo, bayi truk. Kau butuh bantuan untuk menerbangkan layang-layang, Moe. Dan aku punya ide. Para mekanik, kita butuh sedikit oli dan kunci pas. Baiklah para mekanik, dorong. Wow, tidak secepat itu. Murdan baut, aku pusing. Sekarang untuk menguji rencanaku. Siap para mekanik, kali ini berhati-hatilah. Berhasil. Kerja bagus para mekanik. Semuanya bersenang-senang. Selamat datang di balapan besar, di mana aku, Wilberti Wisong, akan membuktikan bahwa aku mekanik tercepat di kota. Di truk monsterku yang bertenaga turbo. Tidak apa-apa, Tilly. Kita tidak perlu mesin turbo untuk menang. Kau tidak pernah mengecewakanku. Baik, Geku. Balapan dimulai saat lampu berubah hijau. Bersedia? Siap? Mulai! Ayo, Tilly, truk bereng. Aku tidak sabar mendapatkan medali pemenangku yang berkilau. Itu akan cocok dengan jam tanganku yang berkilau. Seperti itu, Tilly. Bagus dan stabil. Aktifkan tenaga turbo. Jangan berhenti. Kita bergegas untuk menyelamatkan. Oh, kita tenggelam. Tolong. Jangan khawatir, Tuan Weasel. Kami akan segera mengeluarkanmu dari sana. Kau menang secara adil. Tapi lain kali, aku akan jadi pemenangnya. Saksikan keseruan lebih banyak di Geku's Diorage. Daaah. Baiklah, para mekanik. Max mau lebih baik dalam melompat. Jadi kita perlu meningkatkan mesinnya. Biru, bisa tolong lihat siapa yang datang? Siapa itu, Biru? Aku harap kau menyukai hadiah. Kecilku, Geku. Apa ini? Hadiah? Kira-kira ini dari siapa? Wow. Dongkrak mobil baru. Ayo kita coba. Karena aku masukkan per ke dalam dongkrak, aku rasa itu akan sedikit memantul. Para mekanik. Terima kasih, para mekanik. Kurasa dongkraknya sedikit rusak. Tunggu sebentar. Oke, Max. Ayo coba. Kurasa semua hal ada gunanya. Kerja bagus semuanya. Aduh. Mobil pemadam Fiona? Ada masalah apa? Selangmu tidak berfungsi. Coba aku lihat. Kau jangan khawatir, Fiona. Kami segera memperbaikimu. Akanku ambil kunci pas terbaikku. Tidak. Kau jangan khawatir, dia. Kau jangan khawatir. Kau jangan khawatir. Kau jangan khawatir, dia. Oh. 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 Apa? Hmm. 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 Ayo para mekanik. Tolong bantu aku. Hmm. 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 Kau baik-baik saja kuning. Ya, ku rasa masalahnya sudah diperbaiki. Terima kasih telah mengunjungi kami di bengkel Gekko Fiona. Sampai jumpa. Hai kalian semua. Gekko di sini. Ini hari yang cerah. Jadi aku pikir aku akan mengamati burung. Oh, lihat. Itu si kembar. Beri dan Carrie. Oh, tidak. Beri dalam masalah. Cepat para mekanik. Kita harus membantu. Pergilah Tilly, truk Derek. Jangan khawatir, Barry. Kami akan mengeluarkan kamu dari sana. Biru. Biar aku memeriksa mesinmu. Hmm. Ini aneh. Mesinmu tidak mau menyala. Ah, Carrie datang untuk menghibur Barry. Manis sekali. Aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Ikan ini pasti tersangkut dikenal pot Barry. Itu sebabnya mesinnya tidak mau hidup. Sangat menyenangkan ketika teman-temanmu datang berkunjung. Ini membantumu jadi sembuh lebih cepat. Ikan itu aman di rumahnya sekarang. Teman-temannya pasti mengkhawatirkannya. Ya, semuanya baik-baik saja berakhir dengan baik. Kami akan segera menemuimu lagi. Sampai jumpa. Oh, hai semuanya. Vicky Citruk Es Krim sedang dalam perbaikan. Kami hanya melakukan beberapa sentuhan akhir. Terima kasih, Kuning. Bolehkah aku minta obeng? Hati-hati para mekanik. Pipa itu penuh dengan udara sedingin es. Begitulah cara Vicky membekukan es krimnya. Kuning! Jangan sentuh tombol itu! Tidak! 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 Sampai dat observation! Tidak! 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 Terima kasih banyak para mekanik Kau menyelamatkanku Sekarang ayo kita lanjutkan menyelesaikan Vicky Terima kasih Vicky Sampai jumpa semuanya Selamat datang lagi di bengkel gecko semuanya Kami baru saja menginstasi sistem peringatan darurat kami Seseorang pasti dalam masalah Ayo, ayo tilih truk derek Itu Eric, si eskavator Kurasa dia menabrak batu Lihat Dan mematakan roda tanknya Oh, Biru Aku tahu badainya menakutkan Tapi kami butuh bantuanmu Kau bisa bersikap berani demi kami Aku tidak bisa meraihnya Dan aku terlalu besar untuk melewati celah itu Astaga, kita harus cepat Aku rasa bendungan itu akan meluap Biru cukup kecil untuk muat di bawah Bagus sekali, Biru Kau benar-benar pemberani Oh, tidak Bendungannya akan runtuh Cepat, Biru Bagus sekali, Biru Kau atasi ketakutanmu Hah, lihatlah Ada pelangi Selamat tinggal dari Geko Sampai jumpa Halo semuanya Eric, sang eskavator Ada di sini untuk servis Kami harus memeriksa stamina Untuk semua panggilan yang dia lakukan Siapa yang mau membantu? Kurasa aku akan memilih Kuning Aku tahu kau ingin bermain Tapi aku pikir kau akan bersenang-senang Bekerja di bengkel Kami akan memulai dengan memeriksa mesinmu, Eric Ayo kita bersenang-senang dengan suara mesin yang keras Kau bisa melakukan lebih baik dari itu, Eric Takapan bagus, Kuning Waktunya menguji roda tankmu Bagian terakhir dari servis Eric Coba kita lihat bagaimana lengan penggalimu bekerja Oh Butuh sedikit oli, Kuning Bagus sekali, Eric Kau sudah lulus servis Sehingga kau siap untuk menggali lebih banyak lagi Apa kau mau bergabung dengannya, Kuning? Sudah kubilang kerja bisa sangat menyenangkan Sampai jumpa lagi Untuk lebih banyak pekerjaan dan kesenangan di bengkel Gekko Ada lubang Aku akan memanggil di lesi truk angkut dan ereksi ekskavator untuk mengisinya Oh, astaga Bobi Sibu sepertinya dalam masalah Murdan baut Dia mengalami kecelakaan Ayo tarik dia, Tilly Bau, jangan khawatir, Bobi Kami akan memperbaikimu dan kau bisa kembali ke jalan Pintu bengkel cepat buka Waktunya membantu kendaraan yang bermasalah Kita lihat apa yang salah dengan Bobi Pertama, kita periksa matamu Ayo, para mekanik Tidak ada masalah dengan matamu Ayo periksa rodamu Rodamu juga tidak ada masalah Aku temukan masalahnya Asrodamu bengkok Jangan khawatir Kami akan segera meluruskannya Tidak ada lagi zigzag untukmu Asrodamu seperti baru kembali Aku senang kita bisa meluruskan asroda Bobi Rasanya senang bisa membantu teman Halo semuanya Gekko di sini Hari ini adalah hari yang sangat istimewa Ini hari pertama truk bayi mengunjungi bengkel kami Jadi kami ingin memberikan ucapan selamat datang Yang istimewa untuknya Halo truk bayi Apa kau gugup? Tidak apa-apa Kau berada di tempat yang tepat Benarkan para mekanik Truk bayi Tunggu Oh tidak Kami membuat truk bayi ketakutan Jangan takut ibu truk Kami akan menemukannya Ayo cepat para mekanik Kita harus menemukan truk bayi Oh truk bayi Dimana ya dia berada? Apa kau sedang bersembunyi truk bayi? Apa itu karena kagugup? Coba tebak Aku juga sama Ini pertama kalinya kau datang ke bengkel Kami ingin membuat kunjungan pertamamu sangat istimewa Maaf jika kami membuatmu takut Tapi aku janji Kami akan merawatmu dengan sangat baik Apa itu tidak apa-apa? Pintu bengkel terbuka dengan cepat Waktunya menolong Siapapun yang membutuhkan Semoga harimu menyenangkan truk bayi Kau sangat pemberani Sama-sama truk bayi Terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami di bengkel gecko hari ini Sampai jumpa Halo semuanya Selamat datang di bengkel gecko Ini hari yang tenang Kami hanya melakukan pembersihan musim semi Wah dari mana asal suara itu? Bobi Sibis Kau sama sekali tidak terlihat sehat Ayolah biar kami memeriksamu Astaga Bobi sama sekali tidak sehat Kita lihat Apa kita bisa mencari tahu apa yang salah? Mungkin radiatormu butuh air Ayo Ayo para mekanik Tidak Tidak Bukan itu Tunggu sebentar Aha Bobi yang malang mengalami kebocoran oli Oli membuat mesin berjalan dengan lancar Kami bisa memperbaikinya Kami sudah menemukan sumber keluhanmu Ada kebocoran oli dari pipamu Mekanik hijau akan membuat lubangnya tertutup rapat Dengan mengelas dengan percikan api yang sangat terang Plaster akan menjaga lukamu tetap bersih Horeh Bagus mekanik biru Bagus mekanik hijau Apakah kau merasa lebih baik Bobi? Pelangan puas lainnya Itu saja dari kami Sampai bertemu lagi nanti di bengkel Gekko Sampai jumpa Hai semuanya Gekko disini Kami dalam perjalanan pulang Apa itu bayi truk? Ada apa bayi truk? Kau kehilangan empengmu Sudah jangan sedih Kami akan mencarikannya untukmu Ayo, ayo para mekanik Coba lihat dari bunga merah itu Bisakah kau melihat sesuatu? Bagaimana dengan pagar hijau itu? Bisakah kau melihat sesuatu di sana? Bagaimana dengan kolam biru? Maafkan aku bayi truk Aku tidak bisa menemukan empengmu dimanapun Biru Bagus sekali Kau menemukannya Ini dia bayi truk Semuanya berakhir dengan baik Terima kasih atas bantuan kalian semua Sampai jumpa Oh, halo semuanya Aku dan Biru baru saja keluar Untuk mengambil pohon natal untuk bengkel Oh, ih Itu Bobby Seabies Dia terjebak Coklat panas ini akan menghangatkanmu Jangan khawatir Bobby Kami akan segera membebaskanmu Tidak ada gunanya Lepaskan itu Biru Kita akan mencoba yang lainnya Oh, tidak Sekarang pilih terjebak di salju Astaga Biru Sepertinya kita terjebak juga Jangan sedih Biru Seseorang akan menolong kita Setidaknya kita punya minuman coklat panas ini untuk Oh, ah Lihat Coklat panasnya melelekan saljunya Aku punya ide Hih Berhasil Bertahanlah Bobby Sama-sama Bobby Tapi apa yang akan kita lakukan dengan pohon yang tumbang ini? Aha Luar biasa Selamat Natas semuanya Halo semuanya Ini hari ulang tahun mekanik hijau Dan kita sedang bersiap untuk pesta pantai Bersiap Ini adalah balon helium Jadi mereka mengambang Hah Semuanya sudah siap Kita hanya menunggu Fiona membawakan kuih ulang tahun untuk mekanik hijau Hati-hati Fiona Jangan mengemudi Pasirnya basah Cepat Ombaknya akan datang Kami akan tetap mengeluarkanmu Fiona Aha Kita bisa mengeluarkannya dengan semua balonmu hijau Aku tahu kau menyukai balonmu Tapi Fiona sangat membutuhkannya Bolehkah kami menggunakannya? Oh Berhasil Ini berhasil Ini berhasil dengan baik Dia terbang tinggi Itu dia Ayo para mekanik Bagus sekali para mekanik Dan inilah tamu pesta lainnya Senang kalian semua bisa datang Bagus sekali sudah mau berbagi hijau Dan selamat ulang tahun untukmu Hooray Sudah selesai semua Eric Sudah merasa lebih baik kan? Apa itu tadi? Itu Max si monster truk Dia tidak seharusnya bermain di sini Lokasi konstruksi sangatlah berbahaya Lihat semua kekacauan yang dibuat oleh Max Oh tidak Max kehabisan bahan bakar Kita harus mengeluarkannya sebelum betonannya mengering Cepat para mekanik Ambil bahan bakar cadangan Oh astaga Beton itu akan keras dalam waktu kurang dari satu menit Sekarang bagaimana caranya kita memberikan bahan bakar ini pada Max? Eric membuatkan jembatan Betonnya sudah hampir keras Ayo Max, ayo Sepertinya Max telah belajar dari kesalahannya Terima kasih Max Kepanikan lainnya sudah berakhir Sampai jumpa lagi Daaah Itu ibu truk dan bayi truk Kenapa kalian menunggu di luar sini? Terowongannya tertutup dan kau tidak bisa melewatinya Hmm, lebih baik aku mau meriksanya Jangan takut gelap hijau Ada longsor lagi Kita terjebak di dalam Jangan khawatir Aku membawa peralatan ku Kita akan membutuhkan peralatan yang lebih besar Bahkan Tilly tidak cukup kuat untuk memindahkan batunya Bagaimana kita bisa keluar? Terjebak di dalam Tau kau sangat kuat. Ibu truk menyelamatkan kita hari ini. Sebaiknya aku memanggil Eric Escavator untuk membersihkan semua batunya. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak kesenangan dan petualangan di Bengka Gekko.